Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan belajar Corel Draw Indonesia. Di video kali ini kita sharing lagi ya. Kita belajar cara ngeblend objek menyesuaikan bentuk outline ya. Atau bentuk garis ya. Seperti ini contohnya. Baik langsung saja langkah pertama. Buka Corel Draw bikin lembar baru. Seperti biasa ya admin disini pakai satuan piksel aja. Ukurannya 1920 x 1080. Teman-teman silahkan bisa sesuaikan sendiri. Sebagai contoh disini tak tambahkan sebuah huruf aja. X. Untuk jenis fontnya pakai Arial Rounded ini ya. Teman-teman bisa besarkan. Kalau pengen lebih ringan tekan Ctrl key. Nah dia kalau diperbesar dia jadi lebih ringan. Kalau sudah tekan P otomatis dia di tengah. Oke selanjutnya kita ke shape tool. Seleksi salah satu node nya. Node itu yang biru-biru ini ya. Yang titiknya ini poinnya. Kita seleksi kalau admin disini aja. Kemudian kita break curve. Otomatis nanti dia warnanya jadi hilang. Karena kita break. Jadi ada sesuatu yang bocor. Sehingga menyebabkan warnanya itu dia jadi hilang ya. Selanjutnya ini kita geser aja. Oke geser garisnya kesini. Bebas ya. Boleh kemana aja. Sesuaikan. Nah seperti ini ya. Dia nggak ada apa-apanya alias blank ya. Kalau pengen ada warnanya. Klik kanan disini. Di salah satu warna yang diinginkan. Misalkan warna hitam. Abu-abu ini aja ya. Nggak hitam. Kita bikin objek bunterseser pakai ellipse. Oke ya. Bunterseser kayak gini. Ukurannya disini. Coba bikin 50x50 piksel. Oke. Kita kasih warna gradasi dengan interactive fill ya. Klik dan drag seperti ini. Klik disini ganti warna. Klik disini ganti warna. Oke ya. Hilangkan node line nya. Klik kanan disini. Ini tak taruh disini. Oke ya. Di garis ini. Kemudian gandakan kesini. Seret kesini. Klik kanan lepaskan. Nah otomatis seperti ini. Sekarang kita blend ya. Kesini aja. Oke. Seperti ini. Kita pilih yang new path. Disini ya. Di property bar. Silahkan pilih new path. Arahkan kesini. Ting. Nah otomatis seperti ini kan. Sekarang kita blend along full path. Kayak gini. Nah. Kalau pengen dia menyeluruh kayak gini. Sekarang disini kita tambahkan. Angkanya misalkan 350 enter. Nah jadinya seperti ini kan. Atau 450 enter. Nah. Sesuaikan sendiri ya. Sekarang kita bisa mengganti warnanya. Ini kan gradasinya. Kayak gini ya. Sekarang kita ganti warnanya. Nah gimana cara mengganti warnanya. Silahkan seleksi objek awal ataupun objek akhirnya. Nah. Cara tahu objek awal dan objek akhirnya gimana. Kita klik disini. Kita klik disini. Di property bar. Silahkan pilih yang show star atau show end. Show star berarti objek awalnya. Nah seperti ini. Kalau show end berarti dia objek akhirnya. Nah kalau gak mau pakai menu yang ada di property bar. Silahkan seleksi disini. Nah kayak gini ya. Ini kalau diperbesar salah satu. Maka dia akan mengikut. Misalkan yang disini 75. Nah kayak gini ya. Atau 100 misalkan. 100 pixel. Nah jadi seperti ini ya. Cara mengganti warnanya tinggal pilih ke interactive field. Klik disini. Klik pada warna yang di inginkan tinggal. Sudah jadi kan. Oke. Selain itu. Kita juga bisa mengubah atau memodifikasi ini. Polanya ini ya. Cara mengubahnya. Kita seleksi dulu garisnya. Gimana cara menyeleksi garisnya. Pertama kita klik disini dulu. Kita pilih yang ini ya. Pilih yang show pad. Ya. Kalau sudah. Kita ke shape tool. Nah biru-biru ini adalah padnya atau garisnya tadi. Kalau yang ini kita tambahkan node. Kemudian kita tarik kesini. Maka dia akan mengikut. Nah seperti ini ya. Ini misalnya kurang ke atas. Nah dia mengikut kok. Kalau kita tambahkan lagi disini. Ini kita lengkungkan. Nah dia akan mengikut. Kalau disini kita klik. Kemudian kita convert to curve. Kita lengkungkan. Maka dia juga akan mengikut. Nah seperti ini. Semoga membantu ya. Kita diskusinya di kolom komentar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.